oke side chain compression atau volume ducking mungkin udah liat video gue sebelumnya jadi kalau kita liat disini jadi pada saat kicknya itu bunyi volumenya turun masalahnya disini adalah volumenya yang turun jadi semua frekuensi dari 0 sampai tak terhingga itu semuanya turun jadi kedengerannya seperti ini kalau diliat di EQ nya itu naik turun naik turun pumping dari low sampai high masalahnya bass jenis seperti ini itu bukan bass yang bunyinya hanya di bawah 500 atau 200 hertz ini bass nya ada resonance dia ada harmonik sampai ke high frekuensi gue gak mau gue gak mau volume ducking gue hanya mau pada saat kicknya itu nendang hanya di frekuensi rendahnya aja si bass akan turun sedangkan harmonik nya di frekuensi mid sampai high gue gak mau gue gak mau apa namanya volume ducking gue gak mau turunin gimana caranya itu dengan namanya frekuensi side chain jadi kita side chain hanya bagian-bagian frekuensi tertentu aja ini bisa dilakukan di semua dow sama cuman masalahnya kebanyakan dow itu gak punya fitur ini jadi yang gue tau ya jadi FL studio atau Ableton itu gak ada jadi kita harus pake third party plugin atau plugin tambahan nah gue pake disini plugin tambahannya itu dari Fab Filter namanya Fab Filter Pro MB ini kalau diliat banyak frekuensi apa namanya harmonik nya diantara 300 sampai sampai paling tinggi ya antara 300 sampai 10 ribu 5 ribu sampai 10 ribu yang gue mau side chain ke kick nya jadi saat kick nya itu bunyi itu sekitar antara 200 sampai tapi jangan gitu deh kita liat dulu frekuensi nya si kick kick nya itu ngeblast antara sekitar 20 ribu sampai 250 berarti kita set di Fab Filter nya tinggal di klik aja disini dimana aja sih di klik mau disini bisa mau di klik mana bisa nanti kita atur sendiri bisa kita atur kita geser-geser gue pengen di frekuensi redah sampai sekitar 250 sekitar sini lah kurang lebih lah 250 oke kemudian jangan ikuti parameter gue ini contoh yang agak ekstrim nanti lo sendiri bisa atur jadi threshold nya gue turunin mentok threshold nya mentok kemudian range nya mentok attack nya cepet release nya cepet kemudian ratio nya mentok knee nya mentok oke kita dengerin lagi wah low frekuensi nya apa namanya mas low frekuensi nya gak kedengeran mas ya ini belum di side chain caranya side chain seperti biasa kita send dulu apa namanya sinyal dari si kick ke bass yang ada fab filter pro mb nya tanda plus side chain kemudian disini ada stereo side chain bass insert 3 fab filter pro mb boom otomatis disini nyala nih ya kan kita EQ nya kita paling bawah aja ini nyala nih udah side chain nya kemudian selanjutnya klik di expert sini kemudian pilih external oke jadi ini kita mentokin dulu sinyalnya kita mentokin jadi kalau pada saat kick nya sekarang udah bisa side chain jadi kalau kita dengerin gue biasanya kompensasi itu sekitar 3 decibel biar bass nya kedengeran baliknya tuh lebih kenceng setelah kick nya itu mengkompres udah kelihatan disini yang merah itu sinyalnya si kick yang putih itu sinyalnya si bass oke begitu udah selesai ini sebenernya cuma kita buat buat apa namanya buat visual aja kita bandingin sama side chain volume ducking semuanya duck dia dengan frekuensi ducking frekuensi ducking cuma di sekitar 20 sampai 250 hertz aja yang ducking selebihnya dia tetap kalau kita pakai volume ducking semuanya dan ini adalah frekuensi ducking oke jadi begitu kira-kira untuk frekuensi frekuensi ducking atau frekuensi frekuensi side chain bisa diaplikasikan kemana aja jadi ini apa namanya adalah teknik side chain selain volume ducking semoga bermanfaat sampai ketemu lagi terima kasih